Sirkuit Suzuka dan Sirkuit Twin Ring Motegi menjadi dua dari sekian banyak sirkuit yang paling terkenal di Jepang. Kedua sirkuit tersebut menjadi tuan rumah ajang balap paling bergensi di dunia, yaitu MotoGP dan Formula One Jepang. Tapi tahukah kalian, ternyata masih ada sirkuit lain di negeri Sakura yang memiliki kualitas berstandar internasional namun jarang terekspos guys. Sirkuit tersebut bernama Autopolis International Circuit, yang berlokasi di dekat desa Kamitsue, prefektur Oita, Kyushu, Jepang. Sirkuit ini dibuka pada tahun 1990, sudah digunakan untuk berbagai acara olahraga, motorsport, lokal, dan internasional. Sirkuit yang diarsiteki oleh Yoshitoshi Sakurai ini mempunyai standar lintasan yang sangat baik dalam hal fasilitas. Namun, dari kelebihan yang dimiliki sirkuit Autopolis, track ini belum pernah menyelenggarakan event besar seperti Formula One. Kabarnya, penyebab sulitnya mengelar kompetisi besar di Autopolis dikarenakan permasalahan finansial. Track ini juga sudah berpindah tangan beberapa kali, tetapi masih beroperasi sampai saat ini. Dikelilingi pemandangan alam yang menakjubkan, sirkuit Autopolis begitu dibanggakan, karena menjadi satu-satunya sirkuit balap berstandar internasional di Kyushu, Jepang. Memiliki panjang lintasan 4,7 km, merupakan salah satu sirkuit yang terbesar di Jepang. Beberapa ajang balap yang digelar di sirkuit Autopolis yaitu Super GT, Super Formula, Super Endurance, dan All Japan Road Race Championship. Sirkuit Internasional Autopolis berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata mencapai 23,5 derajat Celcius pada siang hari. Karena berlokasi di daerah pegunungan, sirkuit Autopolis juga kerap kali tertutup kabut tebal dengan cuaca yang cepat berubah-ubah setiap saat. Selain dapat menyaksikan ajang balapan di sirkuit Autopolis, teman-teman juga bisa menemukan berbagai hal menarik di sini, terutama di daerah Prefektur Oita. Terletak di pesisir timur Kyushu, Prefektur Oita dikenal sebagai ibu kota Onsen di Jepang, yang memiliki output air panas tertinggi di Jepang. Beberapa tempat terbaik yang wajib dikunjungi saat berada di Oita yaitu Beppu Onsen, Takasafiyama, Air Terjun Harajiri, Kuju Flower Park, Kota Kastil Kitsuki, dan lain-lain. Nah itulah sedikit pembahasan mengenai sirkuit Internasional Autopolis Jepang, dan berbagai tempat menarik yang dapat teman-teman kunjungi ketika berada di sana. Terima kasih sudah menonton!